Tidak masuk surga orang yang di dunianya, dagingnya di badan tumbuh dari rezeki yang haram. Kita cari haram riba atau kerjaan yang haram atau nyuri atau apapun, uangnya kita buat makan. Kita buat makan sampai di badan kita ini gemuk. Gemuk kita ini adalah daging yang tumbuh dari yang haram. Katanya Rasulullah, layat khulul jandah. Sekarang kita masuk ke Mabhathul Muhlikat. Pembahasan yang berkaitan dengan Muhlikat. Muhlikat itu apa? Muhlikat itu hal-hal yang bisa membinasakan kita. Hal-hal yang bisa membinasakan kita. Perbuatan dan amalan yang membinasakan manusia. Beliau, Al-Imam Abdullah bin A'la Wilhaddad mengingatkan, Wa'alamu ma'asyur al-ikhwan ketahui lah wahai saudaraku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekayaan kepada kita semua dari yang halal. Yang dijauhkan dari yang haram. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi kita dengan ta'at. Dan dijauhkan kita semua dari maksiat. Dan diberi keutamaan, kelebihan dari pemberiannya Allah dan tidak bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pembahasan adalah tentang sifat warok. Warok, itu berarti kita dituntut mencari yang halal. Karena warok dari yang haram, apalagi yang subhanahu wa ta'ala. Dan mencari yang halal, makan yang halal, dan menjauhkan diri dari yang haram. Sifat warok adalah sifat yang disebut dengan warok. Kullu dhalika min ahamil muhimad fiddin. Sifat warok. Sifat warok. Itu, hal yang terpenting dalam agama. Yaitu, menjauhkan diri kita dari yang haram, dari yang subhat. Mencari makanan halal, mencari rizki yang halal, makan yang halal. Cari kerjaan juga yang halal. Ini termasuk hal terpenting di dalam agama. Bahkan, warok ini adalah paling afdolnya amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhannas, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi Allah ini yang halal, yang baik. Dan jangan kau ikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena langkah syaitan itu adalah musuh yang jelas. Hadirin. Yang namanya syaitan itu gimana caranya sekarang mengajarkan kepada kita untuk meraup harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kehalalannya. Makanya setiap orang yang mau bekerja, Panjeningan kalau mau kerja, mau bisnis, mau apapun, datang ke ulama dulu. Pastikan kehalalan dari apa yang akan Panjeningan kerjakan. Sampai mau daftar pekerjaan di satu perusahaan. Pastikan dahulu pekerjaan perusahaan itu halal apa haram. Jangan setelah masuk pekerjaan, bingung, sibuk untuk keluar cari kerjaan yang lain karena enggak tenang ataupun yang lainnya. Salahnya dari awal, enggak memastikan dulu kehalalan pekerjaan tersebut. Khususnya ini sekarang ini game-game online. Ini anak-anak muda sekarang ini suka game online kemudian pakai uang. Pokoknya game yang ada uangnya, bayar, itu sudah pasti judi. Permainan apapun, kalau di situ ada uang, pakai uang, kadang dapat uang untung. Tapi kalau uangnya mainan, ya kayak mungkin ada di game namanya billiard. One pool, ik pool, game apa itu. Itu dapat uang, jutaan. Tapi duit itu sampai ini jolnya, ya kan harusnya gelem. Itu mainan hanya uang mainan kayak game di PS, ada uang tadi itu, uang bohongan, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah harus kita pakai kredit cut, beli, dalam permainan itu kalau kalah uang kita hilang. Kalau menang uang kita semakin banyak dan uang itu bisa dicairkan, itu haram. Saya dengar dari beberapa orang, ada yang di DM saya itu, ngasih tahu saya, Habib sekarang ini lagi marak di antara anak muda. Bahkan saya dengar-dengar seanggota DPR yang main. Apa, vlog, vlog. Slot. Slot, apa slot itu? Slot-slot, itu pakai duit itu. Itu haram, itu judi. Di toko-toko, apa, bukan di toko, maaf. Di mal, ada tempat mainan, masukin duit, terus nyetek-tek. Dulinan, tek, hilang. Haram. Judi itu. Ayo, kan. Kan tahu enggak? Jokoro. Haram. Gak boleh itu. Jadi judi dijadikan hal biasa. Walaupun cuman hiburan, tapi enggak boleh. Totoan, piala dunia. Kan belopo, bubengi, takfur. Setengah, seperempat, satu. Ini gimana hukumnya? Haram. Walaupun itu cuman hiburan. Enggak banyak. Paling cuman 500 ribu menang, ya Alhamdulillah. Kalah, ya silang. Gak bobo. Yang penting, gaya hiburan. Gak boleh haram. Kemudian, Allah berfirman, Makanlah dari apa yang diberikan oleh Allah yang halal, yang baik. Bertakwalah kau kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Jadi, enggak mungkin Allah itu memerintahkan kita makan di buminya. Kemudian, tidak memberi jalan yang halal itu enggak mungkin. Pasti ada. Ada pun orang yang bilang seperti ini gimana? Habib, sekarang ini cari rezeki yang halal yang repot. Jadi, wis kudu, nyerempet-nyerempet riba, haram sedikit, baru bisa. Kalau enggak, wis gak mungkin. Oh, enggak mungkin. Omongan Anda ini ngawur. Gini ya dirinya. Rezeki itu sudah Allah bagikan. Hanya kita dituntut untuk mencari yang halal. Kalaupun rezeki yang kita dapati itu dari yang haram, tetap namanya rizki. War-rizku mayan fa'walau muharrama. Kata sahib, sofuat, yang dinamakan rezeki itu apapun yang manfaat buat kita, walaupun itu yang haram. Itu namanya rezeki. Makanya kadang-kadang bilang kayak gini, rezeki yang halal dari Allah, yang haram dari syaitan. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Rezeki yang halal dari Allah, kalau yang haram dari syaitan. Pernah dengar? Nah, itu omongan berarti pemberi rezeki ada dua. Yang halal yang ngasih Allah, yang haram yang ngasih setan. Berarti syaitan itu juga pemberi rezeki. Kalau yang menggiur syaitan, iya. Tapi rezekinya tetap yang memberi satu. Ar-Razik wa Allah. Allah ini ngasih rezeki panjirmengan. Nah, syaitan sudah tahu itu rezeki sampean, ngajari caranya rezeki itu jadi haram. Do you understand? Saya kasih contoh. Bingung kan? Ya apa ini? Rezeki haram. Gini lho. Saya kasih contoh, permisalan. Nanti sampean bisa menilai sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau itu pernah bawa kuda. kemudian mampir ke rumah seseorang. Kemudian, pas sampai di rumah seseorang tersebut, bingung kuda ini ditali di mana. Akhirnya, mau cari pohon atau mencari kayu untuk menalikan kudanya supaya enggak lari itu bingung. Kok subhanallah ada badui, Arobi, orang gunung. Kurang ngerti agama, juga enggak kenal di Sayyidina Ali. Dipanggil oleh beliau. Ya, mas-mas, pegangkan kuda saya sebentar. pegangkan kuda saya sebentar. Saya mau masuk nemui orang. Nanti keluar, saya ambil lagi. Oh, siap. Munggu. Dia masuk. Suruh pegang. Setelah masuk, mungkin 10 menit, dia keluar. Masya Allah. kuda dan orang yang dititipi semuanya hilang. Berarti kan dicuri. Nah, Sayyidina Ali itu waktu di dalam, terus kemudian keluar. Pas keluar itu ngomong, saya ingin memberi imbalan untuk orang ini dua dinar. Tapi duit satu seulah. jadi parkir masuk ke zamannya Sayyidina Ali. Jadi kan markir ada dalili saja. Pakir ini kan markir haram kok. Sayyidina Ali bayar parkir rambin. Kemudian kan jagain dia punya kuda. Sayyidina Ali seneng orang ini jagain kudanya, mau dikasih imbalan. Seratus ribu lagi. dua dinar. Tapi ini murni pemberian beliau karena ingin memberikan orang badui lagi itu. Begitu dilihat gak ada. Beliau sedih. Kuda gak ada, orang gak ada. Akhirnya beliau itu ke gurun pasir cari. Kok subhanallah ketemu kudanya. Ketika ketemu kudanya, kuda tadi itu diambil lagi. Cuman sayangnya pelanannya sudah hilang. Berarti si badui tadi itu cuman mencuri pelanannya, kudanya disuruh pergi. beliau setelah mendapatkan kudanya balik lagi ke Madinah ke pasar. Ke pasar kiranya orang badui itu menjual pelanah itu ke pasar. sepedamu hilang spion yang mencuri kudanya. Kok subhanallah ketemu pelanannya. Ingat dulu gak banyak orang punya kuda. Jadi tahu ini punya saya dengan tanda-tandanya. Terus tanya saya Sayyidina Ali Mas saya mau beli ini. Monggo karena ini punya saya yang tadi dicuri seorang badui. Oh Ya Allah Sayyidina Ali gini aja sampai ambil harga modal saya. Karena itu punya wanjenengan punya anda ambil aja harga modal. Tanya Sayyidina Ali berapa si badui itu jual sampai 2 dinar. senyum Sayyidina Ali Kenapa senyum? Berarti rezekinya orang ini memang hari ini 2 dinar. Cuman dia gak sabar. Kalau dia sabar munggu Sayyidina Ali dia dapat 2 dinar halal. Dia gak sabar tetap juga dapat 2 dinar. Jadi rezekinya orang itu badui itu memang hari itu dari Allah 2 dinar. Rezeki kita sampai mencuri sampai gak mencuri sampai ngerampok sampai korupsi sampai apapun main judi rezeki sampai yang hari itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau rezeki itu gara-gara menang judi ya haram. Kalau rezeki itu dari korupsi ya haram. Kalau rezeki itu dari mencuri ya haram. Tapi kalau rezeki itu dengan kerja dapat yang sama dari apa yang sudah ditentukan sama Allah. Tidak ada semua makhluk yang ada di bumi ini kecuali yang menanggung rezekinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Nah makanya perintahnya cari rezeki yang halal. Rezeki sudah ditanggung cari yang halal. Kemudian Allah berfirman ya yu'alladzina amanu wahai orang-orang yang beriman lah takkulu amwalakum bainakum bin batil jangan kau saling makan harta satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil dengan cara yang dolim korupsi itu batil uangnya rakyat diambil itu makan harta dengan cara yang gak bener riba minjemin orang duit tapi nanti ngembalikin nya bunga ini duit lima juta itu itu namanya riba kau berarti makan harta orang itu dengan batil yang boleh itu adalah kita berdagang yang sama-sama tidak merugikan jangan merugikan orang ini untung ini untung itu kerja jangan bunuh diri kalian sendiri gak boleh bunuh diri barang siapa yang melakukan itu semua tahu dan memusuhi Allah sengaja berbuat dolin aku masukkan dia ke dalam dan memasukkan hambanya ke neraka itu adalah hal yang mudah buat Allah subhanahu wa ta'ala maka kita dituntut warok Rasulullah bersabda khayru dinikum al-warok sebaiknya sebaik baiknya paling baiknya agama kalian adalah warok warok itu hati-hati jadi kalau mau kerja mau makan apapun itu mikir gak sembarangan itu namanya warok jadi halal ngiri-ngiri sampai masuk rumah rumah makan restoran depot warung tanya halal kalau orangnya marah anda marah juga ini hak saya saya gak mau makan haram saya kan jualan bukan ya sampai gak nulis coba tulisi disini sertifikat halal MUI saya berani makan kalau sampai gak nulis saya berhak untuk tanya saya kadang bingung saya masuk restoran apa saya tanya Pak Niki makanannya halal gak Pak umis mamuk lu kenapa kenapa hak saya saya tanya halal oh ya wis oh mau tempat Niki saya pernah saya pernah hatirin masuk di restoran di Jakarta restoran Thailand seafood padahal seafood itu kan gak apa-apa yang gak boleh kan kalau daging bahaya seafood itu kan gak pakai di gak pakai di sembelah semuanya seafood tapi kan ada minyaknya saya duduk disitu buka menu enak kopihani saya kopihan sarungan kopihan pegawainya satu datang saya maaf Pak sebaiknya jangan makan disini saya langsung datang maaf Pak gak jadi jadi bosnya gak ngomong ini halal haram atau apa sepokoknya payu tapi pegawainya ada yang muslim lihat saya pakai kofia langsung seperti itu tapi itu gak resmi kalau yang resmi lagi Masya Allah di Singapura yang jual non muslim saya ke toko supermarket kecil kayak maret-maret saya beli satu plastik gitu makanan tau gak orang Chinese non muslim ketika lihat saya beli dipilah sama dia this is not for you karena saya pakai kofia this is not for you this is not halal ini aja langsung tak jawab thank you very much tapi saya salut gitu loh dia bisa ngomong seperti itu dia non muslim kita malah podoh muslim ini daging babi di luar halal itu tertulisi chat halal babi ketemu diam lagi wongsa kampung baru tobat ada yang dikasih tikus ada yang dikasih macem-macem ada yang daging anjing bahkan makanya hadirin hati-hati jadi jangan takut untuk tanya ini halal haram jangan takut hak hak anda itu kalau saya jadi presiden kalau saya jadi presiden di Indonesia ini makanan wajib halal yang haram baru yang ditulisi kayak dimana Uni Emirat Arab di negeri Uni Emirat Arab Dubai itu makanan semuanya halal yang haram ditulisi karena negara ini mayoritas muslim berarti mereka mau yang halal kalau saya gak jual halal saya tulis not halal tidak halal karena ada campur daging babi atau minyak babi dan lain-lain mestinya begitu kita ini mayoritas Islam mestinya gak perlu kita ke restoran tanya ini halal atau haram semua pasti halal saya kira juga mungkin di Malaysia seperti itu ya kalau di Malaysia lebih aman kita makan itu karena apa yang haram itu dia gak mau menerima muslim atau setidaknya ditulis ini tidak halal seperti itu walaupun sudah ditulis no pop no pop no pop babi no pop tidak ada babi belum tentu halal walaupun dia gak ada babi terus penyembeliannya gimana terus ada apanya saya pernah sepokoknya pengalaman saya ini banyak bakery makan bakery roti saya pernah masuk ada tulisan halal saya masuk pegawin yang ngomong rotinya sebagian dicampur alkohol konger jangan enggak beli karena maaf pemerintah enggak tegas menangani restoran makanan halal haram ini coba pemerintah tegas barang siapa menjual yang haram dan tidak ditulis maka penjara 20 tahun wadid gak berani dia tapi paling nanti kalau ketahuan gini gitu minta maaf bikin permintaan maaf saya bakery minta maaf yang pernah menjual haram wassalamualaikum selesai kalau gak ada hukuman tegas tetap kayak gitu kemudian Rasulullah bersabda ya Aba Hurairah wahai sahabatku Abu Hurairah kun warian jadilah orang yang warok kun warian jadi orang yang warok sengati-hati takun akba dan nas kau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah karena kita ini hadirin mau ibadah kayak apa tapi makan haram percuma sebagaimana Rasulullah bersabda mencari rezeki yang halal wajib bagi setiap muslim wajib kita cari rezeki yang halal makanan yang halal Rasulullah bersabda tolabul halal faridhutun ba'dal faridh mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban sholat lima waktu puasa romantol haji dan lain-lain kemudian Rasulullah bersabda Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik Allah itu indah dan tidak menerima kecuali yang indah artinya Allah itu suci Allah itu baik Allah itu indah maka ketika kau beribadah sedekah bantu orang jangan dengan yang tidak baik tidak diterima Allah hanya menerima yang baik-baik kita ini kadang-kadang bingung saya pernah diundang di daerah Kalimantan satu haji haji pak haji ini punya maaf tempat buat cewek-cewek rumah bordil prostitusi tapi pak haji dan tiap tahun memuruh kenorang bantu masjid bantu pondok gimana Allah itu baik hanya menerima yang baik jadi amalan kita sedekah atau apapun kalau bukan dari wang yang halal percuma nyebelah hewan korban kambingnya tukut-tuk enti pakai uang apa uang haram percuma kamu korban Allah tidak menerima yang seperti itu sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman seperti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk para rasul wahai para rasul makanlah kau yang halal yang baik dan beramalah dengan amal yang soleh inmi bima ta'amalu na'alim sesungguhnya aku dengan apa yang kau lakukan mahatau Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman kulu minat tayyibati ma'razaknakum makanlah dari yang halal dari apa yang ku rezekikan kepadamu jadi nabi rasul orang beriman semuanya diperintahkan oleh Allah untuk cari uang halal makan yang halal kemudian Allah kemudian rasulullah menceritakan ini dulu ada cerita seorang laki-laki ash'ad bajunya compang camping bajunya kumus kumuh kumuh bajunya aghbar kena debu orang kalau ash'ad aghbar itu biasanya perjalanan lama perjalanan dulu itu kan naik kuda kena debu jadi kalau dari sini ke Malang terus sampai Malang itu debu sekarang pakai mobil pakai AC kemudian dengan baju yang kotor debu di badannya yutilu alaihi safar menunjukkan bahwa dia itu yutilu safar melakukan perjalanan yang lama dan orang musafir itu doanya mustajab orang musafir itu doanya mustajab orang perjalanan itu doanya dikabulkan orang yang doanya mustajab tersebut mengulurkan tangannya ke langit dan berdoa Ya Allah Ya Allah Ya Rab Ya Rab tapi katanya Rasulullah tapi sayang mata amuhu haram orang yang lagi doa dan doanya mestinya mustajab sayangnya dia makan yang haram minumannya juga haram malbasuhu haram pakaian yang dia pakai juga haram ini yang paling bahaya dan sejak kecil dinafkahi orang tuanya dengan harta yang haram yang haram katanya fa'ana yustajab kapan akan diterima dikabulkan doa orang itu maknanya gak diterima doa orang yang makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram diberi makan yang haram doanya doanya tidak mujabah pak sampean ini punya aset apa aset anak yang kalau doa untuk sampean sampe-samppean meninggal pun tetap jalan tapi kalau dikasih makan halal kalau enggak terjumah pak anak yustajab pula gak akan dikabulkan doa sang anak untuk orang tua kalau orang tua ngasih makanan untuk anak dari kecil dari yang haram rasulullah bersabda layat hulul jannah lah munna batamin soh gak masuk surga orang yang di dunianya dagingnya di badan tumbuh dari rezeki yang haram kita cari haram riba atau kerjaan yang haram atau nyuri atau apapun uangnya kita buat makan kita buat makan sampai di badan kita ini gemuk gemuk kita ini lah munna batamin suhtin adalah daging yang tumbuh dari yang haram katanya rasulullah layat kulul jannah gak masuk dalam riwayat yang lain kulul lah min nabata min suhtin fannaru aw labih setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka yang paling berhak menerima jasad orang itu badan tersebut adalah neraka rasulullah bersabda jangan kau jadikan maaf rasulullah bersabda kalau engkau makan pasir kau masukkan pasir ke mulutmu itu masih lebih baik daripada engkau makan makanan yang haram jadi lebih baik kau masukkan pasir ke mulutmu menjijikan tapi itu masih penting daripada kau makan yang haram kemudian rasulullah bersabda barang siapa yang mencari rizki harta dengan cara yang tidak halal maka dia kalau sedekah dari uang itu tidak diterima kalau memberi nafkah anak istrinya tidak berkah kalau disimpan aja uang itu tidak disodakohkan juga tidak dinafkahkan anak istrinya disimpan karena zahru ilal akhirah dia jadi bekalmu nanti di akhirat ilal masuk ke neraka bingung diapa duit harum disedekahkan tidak terima dikasihkan anak istri tidak barok disimpan tambah banyak tambah jerung tambah dalam tempat mu di neraka tambah parah siksa mu di neraka Rasulullah bersabda barang siapa beli baju harganya 100 ribu kemudian 10 ribunya dari yang harum baju itu dipakai sholat tidak diterima oleh Allah kemudian beliau berkata lah ini kalau uang 100 ribu beli baju 10 ribunya harum tidak diterima bagaimana kalau 50 ribunya yang harum bagaimana kalau 100 ribu murni pure harum ada kecampur harumnya saja tidak diterima kemudian kemudian beliau berkata ini baju orang pakai baju belinya dari seper 10 hartanya itu ada yang harum sholat pakai itu tidak diterima itu baju bagaimana dengan daging baju itu enak ini baju harum tidak bisa dipakai sholat di coblok sholat bisa kalau daging ya banyak daging sholat ayo renungkan ini renungkan pikir matang-matang bertakwalah kau kepada Allah dan hati-hati kemudian terakhir Ibnu Abbas beliau berkata Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang kalau di dalam peruhnya ada makanan harum sampai berhak tanya sebab kalau sampai di restoran ada harumnya sholat tidak diterima loh kan saya tidak tahu sudah banyak belum itu jenis budu buduan kalau Anda sudah tanya dibilang oh halal halal zambeyan makan tidak tahu mungkin Allah maafkan karena sudah upaya untuk bertanya tapi kalau sudah tahu atau tidak mau tahu hati-hati dalam riwayat hadith disebutkan juga barang siapa yang sholat dalam keadaan di perutnya ada somer tidak diterima 40 hari 40 hari satu sholat kalau tidak diterima mending kita punya harta berikan semua agar sholat itu jangan ditolak ini 40 hari sholat tidak diterima dalam hadith diriwayatkan barang siapa yang mati dalam keadaan di perutnya ada satu tetes homer minuman keras haram tidak akan pernah dimasukkan surga Allah dilepoh mengerokok saya sadirin pikir emang sholat sudah tidak karu-karuan ditolak mana makanya kalau tahun baru usbisan 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 satu tetes 40 hari sholat ditolak cat tetes tetes ini moto yang ngomber topi miring panggul timur mati mati Fijau fihi khamah. Haram. Jangan lu'aulahri. Neraka lebih pantas untuk menghadapinya. Pikir. Jadi dengan dihitung-hitung. Untung ruginya. Jadi jangan-jangan ngomong. Rezeki sini hal repot tidak ada. Rezeki itu pasti Allah sudah tentukan kepada siapapun. Tinggal kita lupa ya. Tidak sedikit orang dulu terjerat dengan yang haram. Dilepas semuanya kemudian jadi barokah. Ada orang hadirin kerja haram. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau dia tinggalkan semuanya. Kemudian dia kerja yang halal. Tidak tambah miskin. Tambah daya raya. Tapi ada juga kerja dia haram. Jualan. Togel. Kaya. Tawbat. Melarat. Gimana? Tidak apa. Itu ibti lah. Tawbat. Ini di uji sama Allah. Tawbat. Ya bang. Tawbat saya. Aku biar ini. Ini saya pernah didatangin satu orang. Dia ini punya toko. Punya toko. Tokonya laris. Tapi nakal, kalau malam Kedis kopi, minum Perempuan Rezikinya lancar, tobat Masuk penajian, tobat Serat rezekinya Apa ya? Mampu balik ya, biar mana Saya bilang Itu Allah uji Bener gak kamu itu tinggalkan Karena Allah Yang sabar Apa yang kau dapat Dari rezeki yang melipah Tapi kalau hasilnya kau Maksiat sama Allah, berarti kau Bakal mati su'ul khatimah Mending pas-pasan Rezekinya gak lancar seperti dulu Tapi kalau pengajian, meninggal Su'ul khatimah, pilih mana Rezeki banyak, mati nih Su'ul khatimah Atau rezeki pas-pasan, atau bahkan Miskin tapi meninggal, su'ul khatimah Pilih mana, kalau saya Rezeki melipah, su'ul khatimah Terpaksa ya Miskin dunia Yang penting mus'ul khatimah gak apa-apa Terpaksa Rasulullah doanya Allahumma ahyini miskinan Wa hamidni miskinan Ya Allah Hidupkan kami miskin Matikan miskin Kumpulkan kami dengan orang-orang miskin Amin Harap Amin Memang doa itu Khusus orang-orang yang top Kalau kita Wisga wisyorok Sing sugi barokah Dan kemudian Su'ul khatimah Makanya doanya Sayinah Muhammad al-Bakir Allahumma rezukni Rezkon Ya Allah Berikan Rezeki Yang banyak Tapi tidak ada Azad untukku Setelahnya Apa namanya Tidak ada orang Tapi ada orang Milik miskin Itu ada Ada Saya ketemu Giai-giai yang gak mau kaya Ada Kalau kaya bisa Kalau kaya bisa Tapi dia gak mau Itu namanya nanti Bukan warok Di atasnya lagi Su'ul Makanya Ini bahas Bak warok Kitab Baknya warok Bam su'ul Model rai-rai Zuhud ini Sing hebat-hebat Kelas Singulikiai Ngaji Bam su'ul Ya Hataib Ngaji Bam su'ul Kalau orang Awam Bam warok Sing penting Kak mangan haram Kak subhat Itu sapi Tapi kalau Orang-orang Itu Zuhud Zuhud Itu yang halal Yang halal Ditinggalkan Kalau membuat Dia lalai Dari Allah Itu Zuhud 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 itu meninggalkan Yang halal Bukan meninggalkan Yang haram Jadi kalau orang meninggalkan Yang haram Bukan Zuhud Warok Dan Nabi Sulaiman Nabi yang kaya raya Itu Zuhud Zuhud itu Karena yang ditinggalkan Masih lebih banyak Daripada yang diterima Itu pun Mesti kaya Jadi jangan dikira Orang Zuhud Itu Kudu melarat Ada orang kaya Kaya ini Mobilnya bagus Rumahnya Tapi Zuhud Bebisa Ya semestinya Dia bisa Dua kali lipat Lebih dari itu Itu sudah Di rem Sama dia Untuk Al-Alam Soap Mugi-mugi Kulang oleh Pancenengan Halal Tarokah Katah Wonten Wonten Adab Yomel Kiyamah Amin Ya Rabbul Alamin Siril Fatiha